Akhir tahun 2015, pemerintah Kabupaten Pati kembali menorehkan penghargaan di sektor pertanian. Perhatian Bupati Haryanto di sektor pertanian sejak menjabat sebagai orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pati perlu mendapatkan apresiasi. Terbukti Kabupaten Pati berhasil masuk nominasi tingkat Kabupaten Kota Terbaik Se-Indonesia dan lebih tepatnya mampu bertengger di peringkat kedua. Apalagi dalam penilaian sebelumnya Kabupaten Pati hanya menduduki peringkat tiga besar nasional di bawah Kabupaten Grobokan dan Seragen. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan produksi pertanian. Kalau kemarin saya menanam dengan transplanter, itu menguji dengan alat modernisasi. Tetapi kita pada hari ini di Desa Jati Mulyo dengan menggunakan alat manual dengan sistem jajar lewobo. Yang hasilnya juga hampir berimbang. Yang satu hektare sampai dengan 9, ton per hektare. Mudah-mudahan support dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Jadi mudah-mudahan nanti untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para kelompok tani. Ditemui sosial melakukan tanam padi serentak musim tanam pertama bulan Oktober hingga Desember Senin siang di lahan pertanian Desa Jati Mulyo, Kecamatan Wadari Jaksa, Bupati Haryanto mengaku pihaknya tinggal menunggu undangan dari pemerintah pusat bersama tujuh bupati lainnya dari luar Pulau Jawa serta dua gubernur untuk menerima penghargaan tersebut. Komandan Kodim 0718 Pati Letkol Heri Setiono mengatakan kegiatan tanam serentak yang dilakukan saat ini bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai upaya mendukung gerakan percepatan produksi pangan guna menunjang pangan nasional. Program ini memang program nasional serentak di seluruh Indonesia tanggal 7 ini, Desember ini melaksanakan tanam serentak di seluruh wilayah. Program ini memang dalam rangka percepatan tanam untuk mencapai ketahanan pangan sesuai waktu tarjet yang ditutupkan tahun 2017 sudah mencapai. Ya memang hasil produksi kita semakin menekan. Walaupun memang belum bisa sampai-sampai mencapai target stok yang ditentukan. Jadi tidak digunakan ke pasaran, hanya digunakan cadangan, manakala nanti mencapai tarjet yang impor ini akan diekspor lagi. Tapi bukan untuk digunakan di pasaran. Ada pun targetnya adalah sukses menerapkan sistem tanam jajar legowo 4 banding 1 dengan target panen 9 ton per hektare. Bahkan dalam waktu dekat, Kodimpati menggalakkan program biopori sebagai upaya penanggulangan bencana kekeringan maupun banjir. Tim Liputan, Cahaya TV